Dan terjadi lagi, gue sering banget yang namanya ngeliat beberapa dari kalian yang kalau masih ada percaya Five Nights of Freddy's atau FNAF itu merupakan sebuah SCP atau semacamnya. Dan ini gak cuma satu kayak nomor inilah, kayak kasus Siren Head dengan nomor SCP-6789 yang jelas itu bukan Siren Head sama sekali. Tapi kali ini kita ada banyak varian atau informasi yang bilang, wah SCP ini tuh Five Nights of Freddy's tau? Atau bahkan kayak, tau gak sih kalau Springtrap itu SCP? Gue bisa bedain ya orang yang jadiin SCP buat percandaan. Tapi masalahnya ini bukan percandaan, tapi emang beneran percaya nomor SCP itu adalah SCP Five Nights of Freddy's. Jadi, gue bersama orang-orang yang juga dalam ahli SCP seperti Nahyes dan Five Nights of Freddy's seperti Rekusa, kita bertiga mulai untuk menggali informasi siapa yang nyebar informasi ini. Dan juga informasinya kayak gimana sih SCP Five Nights of Freddy's yang mereka maksud ini. Karena gue beneran penasaran kayak gimana sih. Yang pertama, gue pengen bahas mungkin dari yang paling unik dulu. Kenapa gue bilang unik? Karena jelas sumbernya adalah dari video orang yang emang kalian bakalan disuguhin kayak gini. Ya, kalian bisa ambil kesimpulan sendirilah apa konten yang ada di dalam sini. Tapi bagi kalian yang penasaran kontennya kayak gimana, gue bisa tampilin klip dari videonya dengan reaksi gue langsung nonton video ini pada jam 2 tengah malam. What the... What the... What the... What the fuck... Is that... What is that I get to switch to the internet? Okay... What the... Tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu. Springtruck! Tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu. Kenapa dibangin springtun? Oh nooo... What the fuck... What the fuck... What the fuck... Siapa yang bikin? What the fuck... Tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu. Kenapa ini? SCP-nya... Di judul ini SCP-1958- dan SCP-1987-lah. Iya, tapi... Dan ya, itulah reaksi gue nonton yang penuh dengan kebingungan di jam 2 malam terkait video tersebut. Dan tentu saja, ada juga dari video ini yang dibuat oleh orang Indonesia terkait ya video jeduk-jeduk SCP yang nge-mention SCP-1987 di dalam jeduk-jeduknya. Gue gak perlu kasih reaksi karena jelas kalian udah pasti tau gue bakalan kayak gimana. Oke, gue perlu lurusin disini. Gue gak ngerti kenapa mereka milih nomor SCP-187 sebagai nomor SCP mereka. Tapi yang pasti kalau gue bisa tebak kenapa nomornya itu pasti karena... Tapi gue kasih tau aja nih ya. Kalau SCP-1987 disini bukan animatronik dari Five Nights at Freddy's atau bahkan Springtab atau apalah karena gak jelas juga. Tapi fenomena yang bikin mayat-mayat yang ada di perbukitan Norwegia bakalan jadi bangkit lagi dari kuburan mereka. Gak ada hubungannya sama Five Nights at Freddy's sama sekali. Sama halnya dengan SCP-1985 gak ada sama sekali hubungannya dengan FNAF. Karena SCP-1985 itu cuma perempuan yang di dalam tubuhnya ada alat buat dia teleportasi yang tertanam di seluruh badannya. Biar dia bisa ya teleportasi kemana saja. Apalagi yang ditampilin tadi di videonya kan beda kan? Yaitu malah nunjukin SCP-4151 untuk Springtrap. Dan juga ada satu lagi yang nunjukin Freddy gak tau kenapa nomornya disensor. Jadi beneran gak masuk akal banget untuk jadiin SCP. Tapi oke lah untuk cek satu-satu kayak biasa. Oke tadi katanya SCP-4151 itu adalah Springtrap dari sumber yang entah dimana orang ini dapet dan juga gak bisa dipegang tanggung jawabnya. Tapi sebenarnya mah SCP-4151 itu ya sebuah kebun yang isinya ada 500an pohon dan orang bakalan muncul disana dan merasakan yang namanya kenafsuan tinggi. Apa Five Nights at Freddy's atau bahkan Springtrap ada hubungannya dengan kenafsuan? Enggak kan? Ya makanya itu gak ada hubungannya sama sekali sama FNAF kecuali yang lu maksud itu FNAF yang ya itu. Tapi kita gak akan bahas itu dan kalian semua adik-adik jadi contoh ya. Dan untuk yang satu lagi ini karena disensor gue juga gak bisa nyari kayak perbandingannya gitu kayak sebelumnya. Tapi yang bisa gue pastiin gak ada SCP yang disensor kayak gini karena semua SCP itu ada nomornya. Dan buat apa namain SCP disensor kalau pada akhirnya orang di foundation bingung nyarinya gimana. Kan nomor gunanya untuk mempermudah ngedata dan pekerjaan kita semua. Dan untuk sumber yang kedua dengan nomor yang gak generik atau dimirip-miripin dengan kejadian yang ada di Five Nights at Freddy's. Untuk kali ini nomornya random tapi juga ngebahas Springtrap. Dan ini lumayan populer dan sering dijadikan hoax. Yaitu adalah SCP-3876 dengan judul yang straightforward yaitu adalah Springtrap. Yang tentu saja dan pasti tidak di-post di SCP Wiki melainkan di website AminoApps. Dan kenapa hal ini fatal banget sampai sering banyak dari kalian yang bingung dan suka ketuker. Yang isinya juga jelas banget ngejelasin kalau ini tuh Springtrap atau semacamnya yang perlu diawasin dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Mirip banget kayak gamenya, harus jaga ventilasi atau apalah itu yang pasti berhubungan dengan game FNAF ketiga yang gak gue mainin sama sekali. Jujur aja penulisannya lumayan sih, walaupun ada beberapa yang mengganjel untuk diri gue sendiri. Apa gue suka? Enggak sih. Tapi ini sedikit lebih bisa dipercaya untuk orang-orang kalau ini tuh artikel SCP beneran dibanding dua sebelumnya yang ya ampun. Jelek banget malah sepenulisannya. Tapi ya tetep aja, banyak orang yang suka malah jadi viral dan banyak orang yang percaya begitu aja. Tapi SCP-3876 yang aslinya itu sendiri adalah tempat buat megang bunga yang terbuat dari besi silver. Udah gitu doang, gak ada mirip atau bahkan hubungannya sama-fenang sama sekali. Tapi ya orang percaya gitu-gitu aja. Gue perlu kasih tau ya, mengingat SCP ini ditulis di Amino Apps, kalian harus seti-hati. Karena Amino Apps itu dianggap aja kayak Facebook, tapi semua orang bebas nulis apapun di sana. Kalian jangan ambil serius kalau SCP yang ditulis di sana itu asli. Yang asli cuma ada dan tertulis di SCP Wiki. Yang makanya dari tadi semua yang ada di SCP Wiki itu beda dengan semuanya yang palsu kan? Jadi untuk sekarang, pilih-pilihlah kalian untuk jangan ambil sumber yang gak jelas kayak foto random atau informasi random gitu dibanding SCP Wiki. Bahkan udah ada bahasa Indonesia-nya kok kita. Ayolah guys. Jadi orang yang smart dan juga bijak kalau nyari konten atau semacam ya. Gue bukan ngejelekin mereka yang bikin konten ginian untuk pertama kalinya. Mereka mungkin bikin karena pengen have fun atau semacamnya. Tapi ya karena beberapa orang yang kebelet konten atau klik atau viewers atau semacamnya. Dijadikan klik beda. Biar berasa, wah, 50 Freddy's YouTube, SCP, wah, tanpa ngejek dua kali informasi itu sendiri untuk kedua kalinya. Jadi karena itu, gue minta tolong sama kalian jadi orang yang bijak. Jangan bilang ke orang yang bikin konten ginian kayak, Wax lu, palsu lu, atau semacamnya. Dan juga kalau ada orang yang masih percaya, tinggal kasih video ini aja dan bilang, Enggak kok ini nih, lihat penjelasannya. Jadi kita semua bisa selesaiin ini semua dengan damai. Dan juga kalau kalian kayak males atau bingung nyari info SCP dari mana gitu karena ribut atau semacamnya, di server Discord kita yang bisa kalian cek di deskripsi video ini, ada bot namanya Chrome. Yang bisa ngebantu kita nyari artikel SCP simple dengan nulis beberapa huruf doang dengan instan, biar kalian bisa ngecek ini benar atau enggak gitu artikel SCP-nya. Jadi itulah untuk video kali ini, Be smart dan juga secure, contain, dan protect.